Ya selama 3 tahun terakhir angka kecelakaan saat arus mudik dan balik menurun dan berikut informasinya. Ya kembali saya ketanyakan ke Pak Suroyo. Pak Suroyo kalau kita cermati data kecelakaan yang kita terima ini trennya menurun. Nah menurut Anda apakah ada pengaruh dari banyaknya perusahaan yang kemudian memberikan mudik gratis berkontribusi terhadap penurunan angka kecelakaan ini? Pak Suroyo. Ya terima kasih. Kecelakaan diakibatkan lebih banyak pemakai kendaraan dikirakan kedua, terutama lebih 70% dari itulah. Kita mencoba untuk mengurangi itu setiap tahunnya dengan disamping teknologi lain menyelenggarakan gratis. Kita mengurangi penggunaan sepeda motor untuk melakukan perjalanan mudik. Untuk itu, upaya-upaya yang dikirakan berkontribusi dikawal atau kawal secara istafet, kemudian di jalur-jalur alternatif sendiri pada tempat-tempat tertentu untuk selalu istirahat. Itu pemakai motor untuk kita fasilitasi dengan menyiapkan, yaitu tadi mudik gratis. Kalau kita target kita tahun ini, dua-dua motor, itu untuk daerah-daerah seperti ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur yang pinggiran, Barat itu banyak mengurangi kondisi kecelakaan. Dan selalu kita tidak bosen-bosen memberikan informasi kepada masyarakat. Kemudian memperhatikan perintah kalau mereka harus melalui jalur-jalur yang boleh dilalui. Kemudian, mungkin ini juga karena sering disampaikan, mungkin mereka, artinya pemudik, sudah mulai banyak yang lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan itu. Kira-kira itu, Mas. Oke, baik. Pak Suroyo, kita sudah menangkap poinnya tadi, tapi terima kasih, Pak, sudah bergabung bersama kami. Kami sudah menangkap poinnya bahwa sebetulnya memang mudik gratis ini sangat penting untuk berkontribusi, untuk menurunkan angka kecelakaan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Jurnal Siang. Pak Suroyo, selamat siang. Saya kembali lanjutkan kepada Pak Irwan. Pak Irwan, kalau berkaitan dengan kecelakaan, biasanya orang bertanya-tanya mengenai keamanan dan kenyamanan. Nah, ini dari PT Sido Muncul sendiri, bagaimana memprioritaskan mengenai kecelakaan dan keamanan itu, dan kemudian bentuknya seperti apa dalam mudik gratis ini, Pak? Ya, memang pertama yang kami utamakan itu keselamatan dan kenyamanan, supaya mereka bisa sampai ke tujuan. Nah, salah satu yang kami lakukan itu, ini kan semua tergantung sama operator piece-nya. Makanya yang kami kerjasama selama 24 tahun, 25 kali itu, adalah piece yang sama dari Hibat. Ya, saya tahu dengan baik, ini kan dikelola dengan baik. Kemudian pada waktu mudik, itu juga penumpangnya harus sesuai aturan. Jadi, nggak bisa. H2B, misalnya 100 orang, meskipun mereka mau, nggak bisa. Oleh karena itu, kalau ada kelebihan-kelebihan, ya saya menyediakan cadangan-cadangan. Nah, itu kira-kira yang seperti itu. Nah, mereka kan ya diharapkan nyaman, nggak selamat, tiba di tempat. Dan dari piece-nya sendiri juga tidak, bukan-bukan piece yang rusak begitu. Oh, Hibat kan punya sepuluhan ribu piece. Ya, kita udah langganan 24 tahun. Dan 25 kali piece yang sama. Orangnya yang sama. Oke, baik. Baik, Pak Irwan, terima kasih. Kita akan lanjutkan lagi loh. Kita disambungin bukunya, Pemisah Jangan Kemanah-Kemanah, tetap bersama kami di Jurnal Sial. Terima kasih.